Udah kepercaya banget udah dari jaman dahulu kalah-kalah banget gitu Hah gak bakal membuat bau badan dan murah banget Hai apa kabar? Dan masih di channel Jeng Atus bersama Atus kali ini Dan kali ini aku bakal bahas cara menghilangkan bau badan dengan mudah Siapa sih ini yang ngerasa bau badan atau temennya atau suaminya atau anaknya atau siapapun Atau tetangganya ya Yang bau badan yang mau menghilangkan dan bener-bener nih lagi Udah kecewa banget dengan deodorannya atau apanya atau apanya gitu Yang udah pengen menghilangi bau badan disini Aku bakal share berbagai cara menghilangkan si bau badan sendiri Dan ini bener-bener aku serapkan di rumah Karena aku sendiri itu bener-bener ada menurut aku terlalu berlebihan untuk keringat Ya dan ini efektif banget buat mengurangi si bau badan sendiri Nah yang langsung aja ke pembahasannya Yang pertama itu yang kamu harus lakukan untuk menghilangkan si bau badan sendiri adalah Mandilah secara teratur Nah disini bagi kamu yang ogahan mandi antara 1, 2 atau 3 hari Ogah mandi gitu kan nih ya Untuk sekarang kamu harus mandi dulu Sehari 2 kali ya Yang biasanya 1 hari jadikan 2 kali Atau yang biasanya nggak mandi 3 hari Paling nggak 1 hari 1 kali Kenapa? Karena dengan mandi sendiri adalah cara yang paling sederhana Itu untuk menghilangkan si bau badan sendiri Coba bayangin kamu nggak mandi 2-3 hari ya Gimana rasanya udah keringatnya udah banyak Terus juga udah nggak enak dicium Udah gimana udah bau badan Jadi sekarang yang kamu harus mandi Segera untuk mandi 1 atau 2 hari sehari Dan secara teratur Itu secara yang paling sederhana mengurangi si bau badan sendiri Yang kedua adalah cara menghilangkan si bau badan adalah Gunakan sabun antibakteri Nah bagi kamu disini yang lagi pakai sabun biasa Nggak ada antibakterinya Sebaiknya gantilah untuk si sabun antibakteri Banyak banget sabun antibakteri ya yang dijual di pasaran Dan pastikan bagi kamu yang kulit sensitif Dicoba dulu sedikit Biar nggak ada alergi Karena untuk sabun antibakteri sendiri Ada kandung-kandungannya yang bener-bener kuat gitu Yang bikin kulit sensitif Nah untuk kulit sensitif Untuk kulit sensitif Yang mau pakai antibakterinya Dicoba dulu ya Biar nggak alergi gitu Nah bagi kamu yang sekarang Pakai sabun biasa Nggak ada sensitif atau nggak ada alergi apapun itu Saat pakai sabun mandi Gantilah sabun mandinya dengan antibakteri Itu adalah salah satu bisa menghilangkan si bau badan sendiri Yang ketiga adalah keringkan badan dengan benar ya Bagi kamu yang sudah mandi tadi Jangan lupa untuk keringkan di bagian yang banyak keringat Ya yang spesial banget ada di bagian ketiak Dan menurut aku bagi kita yang biasanya beda handuk untuk muka Sekarang kenapa untuk sekarang Kenapa Kenapa tidak untuk beli lagi untuk buat khusus ketiaknya Jadi bener-bener wajib kamu keringkan dengan maksimal Jangan asa-asalannya Sekarang yang bawa badan ya Yang merasa bawa badan atau keringat yang berlebihan Selama mandi itu keringkan dengan benar Untuk bagian yang banyak keringatnya Terutama di bagian ketiak Empat adalah kenakan pakaian yang bersih dan dapat menyerap keringat Nah disini bagi kita yang ada bawa badan atau keringat kamu berlebihan Wajib banget untuk memperhatikan si bagian dari bagian pakaian sendiri ya Dan carilah bahan yang berbahan katun Nah karena bahan katun itu sangat bagus untuk menyerap keringat Dan juga itu nggak bakal buat kulit kita gerah Bayangin kita yang banyak keringat gitu Kalau kita bahan BB teri kayak jaket tebal Nah itu bakal memicu si keringat sendiri keluar Dan itu bakal membuat si bawa badan sendiri bakal berkembang biak gitu Jadi sekarang bagi kamu yang suka banget Paling nggak siang hari suka banget pakai Yang tebal-tebal pakailah yang berbahan katun Karena itu menyerap keringatnya bagus Dan juga nggak bakal bikin kamu gerah Apalagi katunnya yang memang dingin banget Udah enak banget Jadi nggak ada lagi yang keringat Dan juga itu membuat bawa badannya bakal mengurang Bahkan nggak ada gitu Yang kelima adalah perhatikan asupan makanan Beberapa jenis yang memicu keringat Yang menyebabkan si bawa badan Jadi kamu harus hindari apa aja itu Yang pertama adalah makanan pedas Yang kedua yang berlemak Yang ketiga adalah yang berbahan berbau tajam Makanan yang berbau tajam Kenapa jadi kamu harus hindari makanan-makanan tersebut Karena untuk makanan pedas sendiri Saat kamu makan pedas pasti keluar keringat Bener kan? Antara sini semuanya bakal keluar keringat enak banget Tapi itu yang bakal memicu bawa badan gitu Nah untuk makanan berlemak juga Dan juga untuk yang berbau tajam gitu Seperti bawang gitu ya Kalau kita makan Ya kalau makan kita mulut kita aja bau gitu Apalagi nanti keluar keringatnya Dan kadang-kadang kalau mau kupas bawang pun gitu Itu bakal nempel banget di baju Jadi hindari untuk asup-asupan makanan yang tadi Untuk kamu yang berbau badan Atau yang berkeringat yang berlebih Paling enggak itu basah mengurangi Dan bisa menghilang si bawa badan sendiri Yang keenam adalah lakukan teknik relaksasi Di sini yang kamu lakukan adalah Bisa kamu lakukan meditasi dan yoga Karena kenapa kamu bisa lakukan itu Bisa mengurangi dari bawa badan sendiri Karena teknik relaksasi dinilai dapat membantu Mengontrol serpes yang merangsang produk keringat Berlebih pemicu bau badan Jadi bagus banget Bagi kita yang mau yoga meditasi Selain bisa menghilangkan si bawa badan sendiri Untuk kesehatan juga bagus Nah kamu bisa lakukan di rumah ya Untuk yoga dan meditasinya Cukup buka aja youtube Udah banyak banget kok yang gratisan Tinggal kamu aja cari waktu yang tepat Yang ketujuh adalah yang terakhir adalah Gunakan deodoran Jadi wajib banget bagi kita yang Yang bau badan gitu menggunakan deodoran Seperti deodoran kemarin yang sudah aku pakai Dan beberapa yang sudah aku review Kamu bisa lihat deskripsi di bawah Nah yang pertama aku pakai yang ini Deodoran roll on Bagi kamu yang suka pakai deodoran roll on Ini adalah satu rekomendasi dari aku Karena bagus banget Dan itu wangi ya Jadi saat kita memakai udah Keringatnya walaupun keluar Jadi kita yang setemata Yang keringatnya gak keluar Kalau pakai deodoran gak tetap keluar Tapi hasilnya itu gak yang bau banget Tapi malah wangi hasilnya Dan itu bener-bener membuat nyaman Kamu bisa juga gunakan deodoran spray yang seperti ini Nah deodoran spray ini Itu juga bagus Ya bagi kamu yang gak suka roll on Bisa deodoran spraynya Deodoran ini itu bagus banget juga Dan kamu bisa untuk Juga yang mau produknya bisa lihat link di bawah Nah yang terakhir adalah Kemarin aku sudah pakai dua itu Karena memang terakhir ini aku beli Yang deodoran spraynya Yang ini Tapi ditumpahin sekecil Satu minggu udah beli Ditumpahinnya yaudah Aku pakai yang ini Yang tradisional Yang mudah banget Dan ini tuh murah banget Karena ini kemarin Kenapa jadi aku pakai ini Karena si anak aku itu Ada anakku satu ya Yang si abang itu Badannya berisi Dan orangnya aktif gitu Dan mudah keluar keringat Kalaupun biasanya Kalau udah selesai pakai baju Itu gak enak banget Walaupun gak bawa badan Tapi gak enak aja di ciumnya gitu Nah biasanya aku pakai ini Tawasnya Nah sekarang ini adalah cara efektif banget Biasanya kalau aku ditumbuk Nah sekarang jangan lagi ditumbuk Cukup Ini ada bagian kasar Tapi gak aku pakai Ini bagian halus Gimana cara bikin halus seperti ini Cukup kamu kasih kain basah Terus sampai digosok-gosok Kain basahnya bersih ya Digosok-gosok Sampai halus gini Nah makanya saatnya kapan Kamu bisa pakai Sudah bersih nih semuanya Untuk keteknya udah bersih Kayak maksimal tadi Saat kamu makanya Kamu kasih sedikit air Di bagian yang halusnya Terus kasih ke bagian keteknya Seperti pakai deodoran gitu Dan itu efektif banget Satu hari cuy Saat kamu olahraga pun Biasanya kalau nge-gym ya Udah nge-gym Gak ada yang namanya bau Dan ini tradisional Ini udah kepercaya banget Udah dari zaman dahulu Kalah-kalah banget gitu Hah Gak bakal Membuat Bau badan Dan murah banget Kamu bisa coba Ini murah banget Dan bisa kamu coba di rumah Oke segini dulu Cara menghilangkan bawa badan Dengan mudah Di rumah Dan bagi kamu Yang merasa video ini lupa Jangan lupa untuk kasih like Kasih komentarnya di bawah nih Siapa tau ada tips yang lain Dan bagi kamu Yang dari tadi nonton aja Kita belum berteman Tolong dong Klik tombol subscribe-nya Sampai warna abu-abu Dan juga atikan lonceng notifikasinya Karena itu gratis Terima kasih yang sudah mencoba Semoga bermanfaat Bye 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 Bye